Halo semua, akhirnya Katana ini akan berganti kipas menjadi electric fan Iya, sekarang kita akan memasang electric fan Dan pada video kali ini, aku akan lihat sedikit footage pemasangannya Dan juga akan memberikan first impression atau impresi pertama ku Mengenai pemakaian electric fan di Suzuki Katana ini Ini first impression ya, bukan review Karena kalau nanti review, aku akan review lengkap pada video terpisah Jadi makanya subscribe dulu ke channel ini, biar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari Katana biru ini Pertama-tama, pemasangannya dulu nih, dimana? Jadi pemasangan aku lakukan di sebuah bengkel lokal namanya Dean Motor Mereka bukan bengkel spesialis apapun, jadi bengkel umum Tapi mereka bisa pasang si electric fan-nya dengan mudah, cepat, dan murah gitu ya Jadi bener-bener mantep banget Jadi mungkin bagi yang lagi cari referensi bengkel buat pasang electric fan pada Suzuki Katana atau Jimny-nya Boleh sih coba tanya-tanya dulu aja ke sini Ini bengkelnya di daerah Sianjuang, Kabupaten, Bandung Barat Jadi orang Bandung bisa ya datang ke sini gitu Bilang aja mau samain sama Suzuki Katana biru gitu ya Nah untuk durasi pengerjaannya itu juga relatif cepat ya Kalau misalnya dibandingkan dengan beberapa bengkel lain yang bengkel spesialis atau apa Karena sebelum ini aku udah nanya ke beberapa bengkel spesialis di kota Bandung Dan juga bengkel umum di kota Bandung Nah itu mereka biasanya nyanggupinya sekitar 3 harian gitu Atau bahkan lebih dari 3 hari Ada yang paling cepat itu 3 hari Nah bengkel dinimotor ini bisa mengerjakan selama 2 hari aja gitu Untuk 2 hari udah selesai jadi durasi pengerjaannya bisa dibilang cukup oke aja Oke ya sekarang kita udah ada di jalan Karena ini perdana si Katana ini sudah menggunakan electric fan Dan kita langsung ketemu macet yang lumayan panjang ya Jadi ini tuh masih di daerah Sianjuang Itu juga kan di Sianjuang bagian atas ya Nah si bengkelnya itu dari sini ya Dari sini tuh jaraknya sekitar mungkin 1,5 km kali ya Sekitar 1,5 sampai 2 km-an sekitaran segitu Nah kita lihat nih gimana sih si Katana ini menghandle suhu sore-sore seperti ini Nanti juga mungkin tentunya aku akan tes itu bukan mungkin lagi sih Itu udah pasti aku akan tes untuk kemampuan siang harinya si Katana ini ya Sekarang suhu nya segitu Kelihatnya nggak sih Ya segini ya Sepertiga bisa dibilang ya sekitar 33% Dan sekarang masih total coy Oke nice banget Jadi yang kita akan coba aja Gimana sih performa si kipasnya gitu apakah bagus apa nggak Aku juga nggak tau karena ini bener-bener perdana Tadi baru selesai dari bengkel itu jam 4 Sekitar jam 4.30-4.40 Jadi kipasnya itu bekerja pas suhunya segini ya tuh Sorry kita nyalain lampu dulu Nah Kipasnya bekerja di suhu segitu aja Jadi ya setengah kurang dikit lah gitu Bekerja di suhu segitu Dan kita lihat nih Kapan dia matinya ya kita coba Mungkin kita tunggu 1 menit kali ya Kita coba deh Nanti dilihat aja timernya ya Nanti akan aku kasih timer fast editing Dan kita lihat nih Ini aku juga nggak diga sama sekali Btw saat macet ini Untungnya macetnya turunan Jadi kita nggak perlu injek-incek kopling Jadi berasa mobil metik Kalau mobil manual macet di turunan gitu ya Jadi masih macet total nih Sampai sana nih sampai biasa lah Pertigaan Pemkot Bagi yang orang Cimahi dan Bandung Barat Pasti tau banget Pertigaan keramat ini ya Yang selalu bikin macet Dan itu tadi Kompresor asnya nyala Oh dan kipasnya udah mati lagi Di suhu segini Tanyain lagi ya lampunya Kipas mesin udah mati di suhu segini Oke jadi Kayak dia tuh dari Setengah kurang ke Setengah kurang ke Seperempat gitu Jadi menjaga suhu mobil di suhu Terbaiknya Karena aku denger-denger Suhu terbaik mobil kan Sekitar 70-80-90 derajat Itulah sekitar 70-90 Intinya Nah untuk di 70-80 derajat itu sendiri Itu bakal ada di Kayak setengah kurang Dan itu betul Jadi ya Elektrifan memang menjaga Yang namanya Kestabilan mesin Dan juga performa mesin Di suhu terbaiknya Oke sudah bilang Sekitar 7 km Atau ya kurang lebih ya Itu 7 km tuh Sekarang suhunya segini Dan sekarang ini lagi ngantri Di SPBU Semoga kita bisa dapet petalan Karena ini mobil 2 juga Sebenarnya kalau pakai petalan mes Saya nggak perlu banget gitu loh Bayu petalan mes Karena Waktanya yang dibutuhkan Sangat rendah Dan kompresinya juga sangat Rendah Nah makadar itu Kalau kita bisa dapet petalanan Jadi ini Seharga apakah isi petalanan Kita tidak tahu Jadi ya segini Segini Dalam kondisi 7 menit Perjalanan yang cukup Penuh gitu ya Trafiknya lumayan lame banget Nah karena aku sangat-sangat-sangat Penasaran dengan Dengan fakta bahwa Katanya elektrik van gitu Bikin operasi itu di tol Nah sekarang kita langsung coba aja ya Apa benar sih Kita akan langsung aja Dari baros ke buah batu Itu lumayan jauh ya Sekitar beberapa belas kilometer Kita coba ya Apakah Bahkan jadi overhead atau tidak Oke sekarang benar-benar jadi gak berisik di tol ya Ini berisi sama suara jendela Dan sama suara band Dan sama suara environment sekitar Dan suara angin Bukan dari suara kipas Yang mana suara kipas yang sudah eliminated Atau tidak ada Gitu ya Wow wow Ini suara musik yang kita matiin Tuh Jujur ini Quiet banget sih Ini benar-benar tenang banget disini Katanya tidak pernah setenang ini di tol Gitu ya Itu impresi pertama Nah cuma gak tau nih Overnight atau enggak gak tau Ini sebenernya aku pengen 120 Ya cuma masalahnya Ini praktiknya cukup padat Jadi Mungkin di sekitar 90 sampai 100 Cuma kalau kosong pasti aku belas tol di 120 Tapi itu limit ya Gak akan lebih dari 120 Oke Tari banget tadi yang gulung-gul banget Pas udah keluar tol tuh Lupa ngerecap Cuma ini baru dekat sih dari keluar tol Nah Masih udah malam juga ya Nanti kita tes lah Kalau siang-siang juga gimana Kalau di tol Dan tadi kecepatan rata-rata di Sekitar 90 sampai 110 Sekitar segituan aja Dan airway ini di sekitar 3000 sampai 4000an gitu ya Dan sekarang kita kemaju Jadi Kesimpulannya untuk Yang pertama kali ini Dan malam-malam ini Atau lebih terpaya sore menuju malam ini Itu Mobil ini tidak ada overheat dengan kondisi Apa namanya Kipas elektris sudah dipasang Mantap Nah sekarang tadi kita udah drive-thru ya Suhunya sekarang segini nih Seperempat gitu ya Jadi memang Mantap banget Kita sekarang lagi di make Di Setiabudi Setiabudi Bandung Dan Ya sekarang Suhunya segini Jadi bener-bener mantep banget sih Retrifying ini At least untuk malam ini Itu bener-bener bekerja dengan Sangat-sangat-sangat baik ya Nah untuk biaya Sekarang kita akan bahas lengkap nih sekarang Nah itu ya Bentuk mobil DIN Dan juga kita lihat ke ini ya Apa namanya Total ya Totalnya itu 2.450.000 Memang gak terlalu murah sih Kenapa? Karena aku beli ini Radiator bekas gitu ya Sekali aja lah ganti radiator gitu ya Tapi Kalau misalnya dikurangi 500 ribu Berarti jadi 1.950.000 ya Berarti gitu Jadi bener-bener cukup Murah banget sih gitu 1.950.000 Kenapa aku bisa bilang murah Karena aku udah nanya ke beberapa bengkel Di Bandung lagi-lagi Nah mereka itu Nawarin biaya sekitar 2 juta Dan banyaknya sih Di 2 juta setengah ya gitu Jadi Beberapa di 2 juta setengah pas Dan Kita bisa Pasang di bengkel DIN Mobil ini itu Hanya sekitar 1.940.000 Nah itu tuh apa aja? Nih pertama-tama Bond on the deal terlampir Itu 1.500.000 Nanti kita lihat di belakang Bond on the deal nya itu apa aja Terus Relay-relay itu ada dua Harganya segitu bisa dilihat Terus Nah ini apa nih? Saklar ya? Atau apa nih? Sekat Yang gak tau lah Pokoknya boleh dibaca sendiri aja itu Terus Kabel harga segini Terminal Gapeng harga segini Atau apa itu? Terminal ini harga segini Apa lagi? Ongkos Pasang radiator Pasang van Radiator Itu 300.000 Jadi Ongkosnya itu 300.000 Ya Untuk disini Nah ini ya Bond terlampirnya itu segini Untuk motor van Apa nih ya? Bisa dibaca sendiri ya Motor van Harganya itu 1.350.000 Ini di Irian motor Gitu ya? Dan ini juga baru ya Dan terus disini ada Switch van EP70 Pertama Namanya Udah tau apa itu gimana? Ini harganya 160.000 Gitu ya? Oke jadi segitu Total biayanya Day 2 Kali ini aku akan membahas First impression ku Mengenai Electric frame Yang sudah dipasang Pada Suzuki Katana Tahun 94 ini Nah ini aku shooting Di belakang mobil ya Di bagian Baris kedua mobil Dan Ya ini mobil Katana Ya mungkin Ada yang lihat kok Kayak gini gitu kacanya Ya iyalah Karena ini Katana Corsica Bukan Katana Yang biasanya Jadi Ruang belakang yang lebih lega Dan ngomong-ngomong Ini joknya dicopot dong Satu tuh Jadi kita bisa selonjuran Gini gitu ya Jadi enak lah buat shooting gitu Karena kalo mau shooting di luar Juga basic Nah jadi Gimana impresi pertama ku Mengenai Pemasangan electric fan ini Yang pertama-tama aku rasakan Adalah Tenaga mesinnya Betul Itu fakta Bahwa tenaga mesin itu Sedikit lebih ada Kenapa kok bisa begitu gitu Karena Kalo misalnya kita masih Pake kipas bawaan Si mesin itu punya beban Untuk muterin Kipas Nah Sedangkan Kalo kita pake electric fan Itu gak ada sama sekali Beban mesin Untuk muterin kipas Tapi jangan Jangan dipikir Mobilnya jadi Ngebut banget ya Tidak Ini cuma kerasa Pas kayak ditanjakan Yang cukup ekstrim Biasanya aku gas di Kayak Lesei setengah lebih Sekarang Cuma butuh di Setengah pas aja Itu udah bisa nancak Jadi bener-bener Mantep banget Dan Electric fan nya udah mati lagi Jadi memang Electric fan itu Bener-bener Tergantung kebutuhan mesin Karena kebutuhan mesin itu kan Suhu optimenya itu Di sekitar setengah kurang Dan seperempat lebih Itu range segitu tuh Udah paling bener gitu Performa mesin itu Paling maksimal di suhu segitu Nah maka dari itu Si electric fan itu ada Sensor nya Disebutnya Thermo Switch Untuk Ngasih tau Electric fan nya untuk Nyala dan mati gitu ya Dan Kurang lebih durasi Nyala mati nya juga Cuma beberapa detik doang sih 35 detik 40 detik Sekitar segitu lah Nah Iprasih pertama aku yang kedua Adalah Bunyinya Bunyi dari Mesin mobil ini Jadi lebih halus Atau bisa dibilang Bunyi dari kipas itu Tereliminasi Karena kan let's say Kalau misalnya kita lagi jalan Jalan biasa ya Itu kan Misalnya agak nanjak gitu ya 3000 RPM 3500 Biasanya Seperti itu Nah Pas udah pake ini Itu Berasa beda mobil coy Bener-bener gak ada suara kipas Sama sekali Pas kita jalan Di 2000 RPM 3000 RPM Gitu ya Karena suara kipasnya gak kedengeran Kalau kita lagi jalan seperti itu Cuma kalau kita lagi diem Kayak tadi nih Nah itu bakal Lebih berisik Daripada Apa namanya Kipas bawaannya Karena kan kipas bawaannya Ngikutin RPM mesin Yang cuma 1000 RPM Kalau misalnya Lagi diem kayak gini Nah sedangkan Kalau electric fan itu Itu Kecepatannya Stabil di 2000 RPM Ya Koreksinya kalau salah Berapa RPM sih Kecepatan Si kipas Electric fan karimun ini Nah Jadi kan 2000 RPM Tapi kondisi dim Nah tentunya akan ada Sedikit berisik Cuma it doesn't matter Karena itu Akan mendingan mesin Dengan sangat cepat Dan sangat efektif Nah untuk Cerita pendinginan mesin Dan efektivitasnya Nanti aku akan cerita Di video selanjutnya Di video-video lainnya Karena Pada video ini Aku hanya akan Memberitahu Impresi pertama Dan juga Gimana sih Rasa pertama kali Si Katana tahun 1994nya Digantikan Electric fan Gimana rasanya Ya ini Suaranya Lebih minim Tenaga mesin Sedikit banget Meningkat Dan juga Apa ya Impresi lainnya Udah sih itu doang Yang kerasa banget Karena gak ada Perbedaan yang signifikan Cuma diganti kipas doang Cuma ya Dua perbedaan besar itu Bener-bener kerasa banget Dan Lebih ke arah positif Daripada negatifnya Bahkan Sampai saat ini Aku belum nemu negatifnya Cuma untuk review pemakaian Electric fan ini Aku belum bisa bicara banyak Karena kan aku juga baru Belum 24 jam Gitu Pake mobil ini Baru beberapa puluh kilometer doang Dan udah nyala lagi Si electric fan nya Nantikan aja video-video The electric fan selanjutnya Karena aku akan review lengkap Dan juga tes tentunya ya Tes Dari si Electric fan nya Apakah di kemacetan gimana Apa di Hujan gimana Apa di kondisi Apa gimana Nah nanti Subscribe dulu aja ke channel ini Biar Kalian dapet update nya Kedepannya Aku bakal Banyak test-test Si electric fan nya Dan review lengkap Mungkin bisa dibilang gitu Jadi Segini dulu aja Untuk video kali ini Kalau misalnya ada pertanyaan Boleh banget disampaikan Di kolom komentar di bawah Dan bagi yang mau sharing Boleh banget juga Disampaikan di kolom komentar di bawah Jadi Sekian aja video kali ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax